Pada anggot Dewi Persik mengungkapkan keributan besar yang terjadi sebelum dirinya digugat cerai Angga Wijaya. Dewi Persik mengaku sempat ribut besar dengan Angga Wijaya hingga membuatnya lelah hati. Dewi Persik mengaku selama ini berusaha untuk memendam apa yang terjadi. Akhirnya di hadapan rekan sesama artis Dewi Persik menguak apa yang sebenarnya memicu. Dirinya dan Angga Wijaya memutuskan untuk berpisah. Keributan itu ditenggarai akibat beberapa hal yang dirasakan Dewi Persik tak jelas akarnya. Dewi Persik merasa Angga Wijaya suaminya itu enggan membeberkan alasan yang terjadi. Dengan penuh emosi akhirnya DP merasa dirinya diperlakukan semena-mena. Apalagi selama ini dirinya kerap kali bekerja pagi sampai malam demi keluarga. Nyatanya pulang ke rumah malah mendapati dimarahi oleh suaminya. Kali itu memancing amarah hingga DP merasa tak tahan lagi hidup dengan Angga Wijaya. Dewi Persik berbelak-belakan di hadapan rekan sesama artis yakni Raffi Ahmad dan Ruben Onsu. Wanita yang kerap disapa DP itu mengatakan sang suami tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya ia butuhkan. Angga Wijaya disebut mudah ngabak setiap kali Dewi Persik pulang kerja seharian. Tak tahu apakah dirinya cemburu jika DP bekerja dengan pria lain atau tidak. Namun sang pedanggut merasa tak nyaman apabila waktu yang seharusnya dimanfaatkan. Untuk quality time justru digunakan untuk saling berselisih. Pekerjaan kita itu kan pagi siang malam ya. Di rumah itu butuh dimanjat sayang. Tapi kalau misalnya di rumah itu sudah diapekin begini mau pecah kepala gue kayaknya. Dewi Persik pun pelak-pelakan merasa selama ini Angga Wijaya tidak mau mengerti dirinya dan malah kerap memancing emosinya. Disyaratkan oleh sang biduan bahwa Angga Wijaya kerap membakar emosinya. Contoh kita balikin ke kakak sama Raffi. Pulang dari kerja seharian tiba-tiba istri ngomel-ngomel cemburu. Sedangkan kakak sudah memberikan sepenuhnya untuk istri. Gimana rasanya sih? Setiap hari digituin. Ujar DP dikutip dari Youtube Trends TV Oficial pada Senin 4 Juli 2022. Dewi Persik pun merasa selama ini Angga Wijaya selalu berusaha membakar amarahnya. DP juga mengatakan ia dan Angga Wijaya sempat terlibat cek cok yang cukup besar. Sehingga hal tersebut yang mendorong Angga Wijaya menggogat cerai. Cok cok itu akhirnya berisi keduanya yang saling beradu argumen. DP memastikan keributan tersebut dipicu oleh pihak Angga Wijaya. Ya aku juga gak tahu ya yang diributin itu apa. Tidak ada sebab-musababnya tiba-tiba ribut yang besar banget dari dia dong. Karena aku gak mungkin marah kalau dia gak bakar aku. Jadi karena dia udah bakar aku yaudah aku marah kata mantan istri Aldi Tahir itu. Meski geram DP belak-belakan dirinya tak mau menggogat Angga Wijaya terlebih dahulu. Dewi Persik ini sedang berusaha keras untuk menyelamatkan rumah tangganya lewat proses mediasi. Sedang perdana perceraian Angga Wijaya dan Dewi Persik dijadwalkan. Dikelar di pengadilan agama Jakarta Selatan pada Senin 4 Juli 2022. Pihak kuasa hukum Dewi Persik Emi Wiranto pun mengatakan bahwa kedua belah pihak termasuk Angga Wijaya ingin agar hubungan mereka tetap baik. Emi Wiranto pun menjelaskan agenda persidangan perdana yang bakal dihadiri Dewi Persik dan Angga Wijaya itu. Hasil mediasi antara Angga Wijaya dan Dewi Persik pun bakal diumumkan hari ini. Jika mediasi di pengadilan tak berhasil maka pihak kuasa hukum bakal mengupayakan melakukan mediasi di luar. Walaupun tidak berhasil kita akan tetap coba di luar pengadilan untuk memediasikan secara baik-baik dan damai secara kekeluargaan tutup Emi Wiranto. Tetapi hingga kini rumah tangga keduanya masih dalam ambang teracam. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum bye-bye.